Tim Resmo Polres Mataram kembali menangkap satu tersangka dalam kasus pungli dana bantuan rehab masjid dampak gempa di Kabupaten Lombok Barat. Pelaku berinisial IKA yang merupakan Kepala Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat ditangkap di rumahnya dan menemukan uang diduga hasil pungli sebesar 55 juta rupiah. Kapolres Mataram, AKBP Saiful Alam mengatakan pelaku BA yang dahulu dibekuk diperintahkan oleh pelaku IKA untuk melakukan pungutan liar terhadap pengurus masjid terdampak gempa yang penerima bantuan di tiga kecamatan di Kabupaten Lombok Barat. BA menyetorkan uang ini kepada IKA. IKA merupakan Kepala Tata Usaha di Kementerian Agama Lombok Barat. Kegiatan ini juga atas ide dan gagasan IKA. IKA memerintahkan BA untuk melakukan pungutan liar terhadap pengurus-pungurus masjid yang diberikan dana oleh pemerintah. Selain itu, polisi mengamankan satu unit HP dan sebuah kuitansi yang diduga merupakan hasil transaksi pungli. Dalam hasil penyelidikan, dari 58 masjid yang menerima bantuan dari pemerintah, kedua pelaku telah melakukan pungli di 16 masjid, diantaranya 4 di kecamatan Batu Layar, 4 di Gunung Sari, dan 5 di kecamatan Lingsar. Dalam aksinya, BA juga melakukan pungutan liar atas nama pribadi dan digunakan untuk keperluan pribadi. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap tersangka lainnya. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Demon TV melaporkan.